Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Diagram Cartesius Dalam Importance Performance Analysis Atau biasanya disingkat dengan IPA Menggunakan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam Importance Performance Analysis Importance Performance Analysis Atau biasanya disingkat dengan IPA Merupakan suatu teknik analisis Yang digunakan untuk mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang harus ditunjukkan oleh suatu perusahaan Dalam memenuhi kepuasan konsumen Nah, output yang dihasilkan dari Importance Performance Analysis Berbentuk diagram Yang biasanya disebut dengan diagram Cartesius Diagram Cartesius dibagi menjadi 4 bagian Atau 4 kuadran Yang dibatasi oleh 2 garis tegak lurus Yang saling berpotongan Pada sumbu titik X dan Y Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam Importance Performance Analysis Selanjutnya Selanjutnya, kawan-kawan semua bisa fokus pada program Microsoft Excel Nah, disini ada hasil penilaian terhadap tingkat kepentingan Dan tingkat kinerja Serta tingkat kepuasan di AS28 Group Nah, untuk atribut yang digunakan Disini ada 8 atribut Atribut yang pertama yaitu harga produk sesuai Atribut kedua Bahan yang digunakan untuk membuat produk sudah sesuai Sampai atribut kedelapan Dimana atribut kedelapan yaitu produk selalu bersedia sesuai keinginan konsumen Nah, data yang di-input di program SPSS yaitu Data rata-rata dari tingkat kinerja Dan rata-rata tingkat kepentingan Ini ya, yang sudah saya kasih warna hijau Lalu, untuk nilai acuan dalam penggunaan titik potong sumbu X ataupun sumbu Y Menggunakan rata-rata X dan rata-rata Y Nah, langsung saja Kita bisa menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan untuk datanya Disini sudah saya input Nah, langsung saja Saya akan membuat diagram Cartesius Caranya Kita bisa pilih menu Grab Lalu pilih Legasi Dialog Selanjutnya pilih Scatter Dot Nah, disini ada beberapa option Kita bisa pilih Simple Scatter Lalu pilih Define Nah, disini sudah muncul kotak dialog Kita reset dulu saja Masukkan variable kepentingan ke kolom Y axis Lalu variable kinerja ke kolom X axis Lalu pilih OK Nah, disini sudah muncul output dari diagram Cartesius Nah, untuk melakukan pengeditan Kita bisa klik dua kali Untuk memunculkan garis potong Baik secara vertikal ataupun horizontal Kita bisa pilih ini Nah, disini ada Property Kita set to Min Lalu apply dan close Selanjutnya Untuk garis horizontal Kita bisa pilih ini Set to Min Lalu apply dan close Nah, selanjutnya Untuk menampilkan data value label Kita bisa klik pada ini Yang bulat ini Lalu pilih Elemen Selanjutnya pilih Show Data Label Nah, disini sudah muncul Selanjutnya Saya akan melakukan pengeditan Nah, proses pengeditan Pengeditan pada data value label sudah selesai Dan selanjutnya Saya akan menampilkan nama Quadrant Baik Quadrant 1 Sampai Quadrant 4 Kita klik kanan Lalu pilih Add Annotation Nah, disini muncul kata Annotation Kita habis Kita ganti dengan Quadrant 1 Lalu enter Nah, selanjutnya Saya akan melakukan pengeditan Klik kanan Nah, di bagian textile Kita ganti normal dengan Bold Italic Nah, selanjutnya Untuk preference size Atau ukuran Kita ganti dengan nomor 16 Lalu untuk text color Kita ganti dengan warna merah Lalu apply Selanjutnya Di bagian fill and border Untuk fill Kita ganti dengan warna kuning Untuk border Kita ganti dengan warna putih Lalu apply Dan close Nah, untuk menampilkan Quadrant 2 Sampai Quadrant 4 Caranya juga sama ya Kalian-kalian semua Klik kanan Lalu add Annotation Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, proses pengeditan sudah selesai Dan apabila kawan-kawan semua merasa cukup Langsung pilih close Nah, pembuatan diagram cartesius sudah selesai Dan untuk interpretasi outputnya Kawan-kawan semua bisa fokus pada file PDF Nah, di sini ada analisis output diagram cartesius Dalam importance performance analysis Nah, untuk analisis yang pertama Di sini ada analisis dari Quadrant 1 Atribut-atribut yang berada di Quadrant 1 Atribut-atribut yang berada di Quadrant 1 merupakan atribut yang dianggap penting oleh respondent Namun, kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya Atribut-atribut tersebut adalah harga produk yang sesuai Nah, ini atribut nomor 1 Dan produk selalu tersedia sesuai dengan keinginan konsumen Nah, ini atribut nomor 8 Nah, ini Hal ini menunjukkan bahwa AS28 Group harus meningkatkan kinerja atribut-atribut yang berada di Quadrant ini Karena harapan dari konsumen belum tercapai secara maksimal Sehingga kepuasan konsumen yang diinginkan tercapai Lalu, untuk analisis dari Quadrant 2 Atribut-atribut yang berada di Quadrant ini merupakan atribut yang dianggap penting oleh respondent Dan kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya Dinilai sudah sesuai dengan harapan konsumen Nah, atribut-atribut tersebut adalah Produk memiliki banyak aroma Nah, ini merupakan atribut nomor 4 Nah, ini ya Dan mutu produk yang digunakan terjamin Nah, ini untuk atribut nomor 7 Nah, ini Hal ini menunjukkan bahwa AS28 Group sudah melaksanakan atribut-atribut tersebut dengan baik Sehingga kepuasan konsumen tercapai Nah, selanjutnya Untuk analisis Quadrant 3 dan Quadrant 4 Pada Quadrant 3 Pada Quadrant 3, atribut-atribut yang berada di Quadrant 3 merupakan atribut yang dianggap kurang penting oleh respondent Dan kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya juga biasa saja Nah, atribut-atribut tersebut adalah Bahan yang digunakan untuk pembuatan produk sudah sesuai Nah, ini atribut nomor 2 Ini ya Dan selalu melakukan inovasi terhadap produknya Nah, ini atribut nomor 5 Nah, ini Hal ini menunjukkan bahwa AS28 Group harus meningkatkan kinerja dari atribut-atribut ini Agar kepuasan konsumen tercapai Lalu yang terakhir untuk Quadrant 4 Atribut-atribut yang berada di Quadrant 4 merupakan atribut yang dianggap kurang penting oleh respondent Namun, kinerja yang diterima dalam pelaksanaannya sudah sangat baik Nah, atribut-atribut tersebut adalah Jenis-jenis produk tergolong banyak Nah, ini atribut nomor 3 Nah, ini Dan kemasan produk yang menarik Nah, ini atribut nomor 6 Ini ya Hal ini menunjukkan bahwa AS28 Group harus mempertahankan kinerja dari atribut-atribut ini Namun, jangan terlalu berlebihan dalam pelaksanaannya Yah, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek bagaimana membuat diagram Cartesius Dalam Importance Performance Analysis di program SPSS Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.